Apakah rumput ini bisa kita makan di alam liar? Ya, kembali lagi ya Ini kita masih membahas mencari makanan untuk survival Nah ya, kalau ini ada rumput ini Ini namanya kalau di tempat saya namanya Sintron Sintron Seperti ini Ini yang kecil ya Ini masih enak-enaknya kalau di sayur Sintron ini biasanya kalau di tempat saya Di urap, jadikan urap ya Cuma direbus saja Karena ini kandungan air ini sangat tinggi ya Ini sudah direbus Habis itu cuma dikasih sambil kelopo Nah ini sudah bisa buat dimakan Nah ini kalau kita survival Bisa menggunakan rumput ini Untuk dimakan ya Tapi direbus dulu ya Jangan dimakan entah Biasanya kadang-kadang kalau tidak kita sayur pun Ini bisa juga untuk anu Pakan ternak ya Terutama marmut Saya ingat sekali waktu masih punya marmut Sering nyali ini Buat pakan marmut Ini namanya adalah Sintron Sintron Ini bisa untuk survival ya Kalau kita di hutan Ini kan tumbuhan liar ini Kalau yang ada agak gede itu Anu Apa namanya Kadang ada bunganya itu ya Kayak apa ya Bentar-bentar Saya cari Sintron yang sudah gede Nah kadang-kadang ini ya Kita lihat Kadang-kadang ketemu Kadang-kadang enggak ya Kalau Nah ini Ini yang gede Nah ini Oh bukan Maaf Bukan sintron ternyata ya Kembali lagi ya Sintronnya ya Ya kadang-kadang kita nyari ketemu Kadang-kadang enggak Ya tapi seperti ini ya Lihat ya Daulnya seperti ini Lihat Akak bergerigi Seperti ini ya Lihat ya Halurnya ya Ini daul sintron Bunganya putih Kalau putih itu bunganya Sering terbang-terbang itu Bunganya kalau kan angin Ini sintron ya Bisa untuk kita makan Kalau kita di alam liar Terima kasih Ya ini yang ketemu ya Yang edisi sintron Sudah dewasa seperti ini Lihat ya Ada bunga-bunganya Ini kalau sudah kering banget Nanti akan pecah Terbang ke tempat lain Terhempus angin Jadi tumbuh rumput yang baru ya Ini rumput sintron Tapi kadang-kadang ada ulatnya ya Ya dibersihkan lah Ini ada tayu ulatnya disini Ya ini sintronnya Ini bisa Mungkin kalau besar Nanti bisa segini ini Ya Seperti ini ya sintronnya Ini bisa kita makan Untuk survival ya Dimakan Ini Tapi direbus ya Jangan dimakan mentah Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati